Militer Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah wilayah Ukraina tanggal 8 Mei tahun 2024. Rudal dan drone Rusia menyerang hampir selusin fasilitas infrastruktur penting Ukraina dalam serangan udara besar pada Rabu pagi, menyebabkan kerusakan serius pada tiga pembangkit listrik tenaga panas era Soviet, kata para pejabat Kyiv dilansir Routers. Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 39 dari 55 rudal dan 20 dari 21 drone penyerang yang digunakan Rusia dalam serangan besar-besaran itu. Serangan ini menambah tekanan pada sistem energi Ukraina yang terkepung lebih dari dua tahun sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran. Satu lagi serangan besar-besaran terhadap industri energi kita, Menteri Energi Ukraina Jerman Galuschenko menulis di aplikasi Telegram. Dua orang terluka di wilayah Kyiv dan satu orang terluka di wilayah Kirovorat, kata Menteri dalam negeri Ukraina Ihor Klimenko. Sekitar 350 tim penyelamat bekerja meminimalkan kerusakan yang terjadi pada beberapa fasilitas energi, 30 rumah, kendaraan angkutan umum, mobil dan stasiun pemadam kebakaran, katanya. Fasilitas pembangkit listrik dan transmisi di wilayah Poltava, Kirovorat, Zaporizhia, Elviv, Ivanovrankives, dan Vinitsia menjadi sasaran, kata Galuschenko. Serangan tersebut merupakan yang terbaru dalam gelombang serangan terhadap infrastruktur energi penting yang dimulai pada bulan Maret. Serangan-serangan tersebut telah memaksa pihak berwenang untuk memperlakukan pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah, dampak penuhnya kemungkinan besar akan terasa pada akhir tahun ketika konsumsi energi mencapai puncaknya pada puncak musim panas dan musim dingin. Selain Zaporizhia di bagian Tenggara, semua wilayah tersebut terletak jauh dari garis depan di timur tempat terjadinya pertempuran sengit dan Rusia semakin menguasai wilayahnya. Galuschenko tidak menyebutkan nama fasilitas serangan tersebut, yang merupakan bagian dari kebijakan kerahasiaan masa perang yang menurut Kyiv diperlukan untuk mencegah Rusia menggunakan informasi tersebut untuk serangan udara lebih lanjut. Gubernur Elviv Maksim Kozitsky mengatakan Rusia juga menyerang fasilitas penyimpanan gas alam di wilayahnya di bagian barat negara itu. Belum ada komentar langsung dari Moskow. Rusia membantah menargetkan warga sipil namun menganggap sistem energi Ukraina sebagai target militer yang sah. Drone pengintai pasukan Rusia menemukan dua unit kendaraan disusul dua unit mobil lagi. Di dalam hutan tanaman, setelah itu dua mobil lagi melaju ke sana. Kami menghitung hingga 16 orang, mereka berbaris di bawah dahan dan mendiskusikan sesuatu dengan hangat, tulis akun telegram militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia menyerang sebuah lokasi tempat pertemuan perwira angkatan bersenjata Ukraina dan konsentrasi infanteri serta peralatan musuh. Serangan menggunakan pesawat dan artileri jarak jauh. Sasarannya di wilayah Lipsi di wilayah Kharkov, tanggal 7 Mei tahun 2024. 64. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tentu saja, di Rusia tidak ada alternatif selain Vladimir Vladimirovich. Ia adalah pemimpin yang kuat dan bijaksana, tidak peduli seberapa keras media barat berusaha, ia dihormati di seluruh dunia. Menurut Kadirov, Rusia akan membahas kesepakatan perdamaian dengan Ukraina setelah Odessa dan Kharkiv berhasil direbut dari Ukraina. Saya juga menyampaikan pandangan pribadi visi saya tentang kemajuan selama operasi khusus di Ukraina. Saya yakin kita perlu bertindak lebih keras, pertama-tama membebaskan Odessa dan Kharkiv dan mengakhiri rezim sekarang. Tidak mungkin berhenti di wilayah Donbass, jika tidak konflik ini akan membara selama bertahun-tahun. Sekali lagi, saya dengan tulus mengucapkan selamat kepada pengimpin nasional kita Vladimir Putin yang telah menjabat sebagai Presiden Federasi Rusia. Saya berharap kesehatan yang baik, kesuksesan dan pencapaian semua rencananya, kata Kadirov. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Ukraina Rabu Pagi. Serangan terpadu menggunakan rudal dan drone. Alarm peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Kapal selang melepaskan kaliber dari Laut Hitam menuju wilayah Nikolaev. Pesawat pembawa rudal Tuminus 95 milidetik dari pasukan Dirgantara Rusia dibagi menjadi dua kelompok dan meluncurkan rudal. Rudal masuk melalui wilayah Sumi menuju Poltava, pengkalan udara Mirgorod sasarannya. Rudal jelajah dari selatan di wilayah Nikolaev ke arah wilayah Kirovogra. Dua rudal ke Krivoiro, dua rudal lagi melewati wilayah Kerson, menuju Nikolaevskaya. UAV serangan Geran, sahit juga terbang menuju sasaran di langit Ukraina demikian dilansir akun telegram militer Rusia Revivio Enkor. Satu lagi serangan besar-besaran terhadap industri energi kita, Menteri Energi Ukraina Jerman Galuschenko menulis di aplikasi telegram. Fasilitas pembangkit listrik dan transmisi di wilayah Poltava, Kirovorat, Zaporizhia, Elviv, Ivanovrankives, dan Vinitsia menjadi sasaran, kata Galuschenko. Serangan tersebut merupakan yang terbaru dalam gelombang serangan terhadap infrastruktur energi penting yang dimulai pada bulan Maret. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.